hai oke ngga bro kali ini aku mau jelasin bagaimana caranya buat video seperti ini ya itu tadi videonya dan ini tutorialnya langsung aja hello my bro kali ini aku mau ngasih beritahu kalian tutorial pengeditan di aplikasi api player langsung saja kita mulai let's go yang paling awal adalah kita memilih lagu dan kita klik everything bro kita cari dulu bro lagunya bro oke kalau misalkan aku milih lagu oke oke maaf kita matikan dulu kita geser oke kita geser-geser gitu aja lalu kita untuk mengubah template-nya atau kita kurang suka kita bisa mengklik icon kotak di pojok kanan atas nah disini akan tersedia template versi gratis atau bawaan dari aplikasinya kalau aku milih ini ya bisa juga kita meng-sap dari copy paste dari YouTube download from file kita bisa tempelkan ke sini oke cara yang kedua kita bisa mengeditnya di icon pencil dan ini untuk mengubah misalkan mengubah image background-nya kita pilih image kita cari yang namanya costume image nah disini kita nah disini ada tampilan ini kita bisa mencari fotonya dan otomatis akan merubah dari letter belakangnya nah seperti itu dan kegunaan scale juga untuk memperkecil dan memperbesar si bentuk-bentuk dari background-nya oke dan yang kedua yang ketiga aku mau jelasin di partikel ini kita bisa mengubah warna partikel kita klik color oke disini akan bisa berubah warna dari partikel oke dan juga aku aku mau ngasih tahu kita disini mengatur visible aja ya oke possible scale tadi sudah kau jelasin oke oke kita pergi ke bar lagi nah disini kita bisa mengatur beat dari bar nya bagaimana pergerakannya kita akan tahu nah disini di sini ini kan nothing nah kita bisa mengkliknya kita suka kita kalau aku milih beat dan disini juga nah itu kan bergerak gitu cuma beat aja oke total ini akan terlihat pergerakannya kita bisa mengaturnya oke kalau kembali oke disini juga menambah bar image atau blue effect dan juga text vertikal nah kalau misalkan versi gratisnya itu nggak bisa ya kalau ini untuk mereperse atau mengulang langkah awal langkah awal nah seperti ini nah itu akan otomatis pergi ke awal lagi ya oke kalau misalkan kalian mau mendernya kita bisa klik icon panah di bawah ini oke nah disini kita juga bisa mengatur durasi dari lagunya lagi lagunya oke disini nah sesuka kita aja kalau aku 20 detik aja ya nah seperti klik oke oke kita klik support ini akan merender tapi otomatis merendernya lagunya akan ke play juga oke kita tunggu oke oke selesai finish it